Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terbang perdana pada ulang tahun ke-50 kemerdekaan Republik Indonesia, pesawat buatan Indonesia N250 akhirnya dimuseumkan pada saat ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia dan kurang dari satu tahun sejak meninggalnya BJ Habibie sebagai pencipta pesawat. N250 adalah simbol kejayaan teknologi dirgantara Indonesia. Apakah dengan dimuseumkan N250 ini merupakan pertanda akhir dari teknologi dirgantara Indonesia? Ataukah ada generasi baru pesawat hasil cipta karya putra putri Indonesia yang masih bisa eksis? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada pengamat penerbangan Geri Suyatman. Mas Geri selamat pagi. Selamat pagi. Mas Geri N250 dimuseumkan setelah lama di hanggar begitu ya. Apakah ini menurut Anda jalan terbaik untuk pesawat kebanggaan Indonesia ini? Ya, saya rasa sih iya. Karena masyarakat Indonesia tentu selama ini ingin tahu pesawatnya seperti apa. Karena mereka hanya dengar cerita. Jadi buat selama ini hanya bisa dilihat dari waktu ke waktu ketika ada acara di bandara khususnya satu negara. Jadi tidak bisa dilihat setiap saat. Nah, kalau di taruh di museum kan kalau ayah ingin tahu, ingin lihat kan bisa datang kapan saja atau begitu. Jadi saya rasa ini... Ceritanya gimana sih sebetulnya mas Geri? Kenapa kemudian kok kita tidak mampu menerbangkan kembali nih N250? N250 programnya sebenarnya program cukup mahal. Jadi waktu itu ya mau tidak mau harus dihentikan karena kita kena krismon, negara tidak sanggup untuk mendanai karena terletasnya berubah gitu. Kita harus sebagai negara kita harus survive gitu. Jadi pendanaannya akan disiapkan untuk N250 ya mau tidak mau harus kita alihkan ke yang lain gitu. Jadi programnya istilahnya ya mandek menjadinya akhirnya jadi tidak bisa dilanjutkan. Memang jadi pertanyaan gitu kalau gitu kenapa setelah itu tidak kita lanjutkan. Banyak sekali cerita-cerita yang butuh dicek ulang lagi kebenarannya gitu. Ada yang bilang karena disuruh berhenti oleh IMF, ada yang bilang karena programnya terlalu banyak kasus korupsi di dalamnya juga. Banyak lah. Saya rasa itu akan susah untuk kita ketahui ke depannya. Ya baik, sayang sekali memang tidak bisa kita kembangkan kembali. Tapi sebetulnya kualitas dari N250 ini sendiri seperti apa sih Mas Geri? Apakah memang masih layak terbang dan kencanggihan sebenarnya seperti apa? Ya pada saat waktu dia pertama terbang itu memang pesawat yang paling canggih di kelasnya. Menggunakan teknologi fly-by-wire yaitu sistem kendalinya menggunakan komputerisasi. Seperti pesawat yang pesawat jet lah. Jadi ibarat teknologi pesawat jet kita taruh ke pesawat kelas 50 kursi, air propeller. Jadi memang canggih. Cuman memang jadi pertanyaan apakah itu yang dibutuhkan oleh industri pada saat itu. Karena timingnya pun jadi pertanyaan. Pada saat itu banyak komputer yang masuk ke pasar tersebut dengan kekandangan di kelas yang sama juga. Jadi di luar Indonesia pun orang mau pesen juga mikir-mikir pengalaman Indonesia seperti apa. Karena selama ini lisensi terus dari C235 juga belum terlalu lama dibangun. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan buat orang yang mau beli waktu itu. Tapi waktu itu katanya digadang-gadang bisa menyaingi pabrikan Airbus dan Boeing. Benar demikian Mas Geri? Kita masih jauh dari Airbus dan Boeing dalam arti gini. Bikin pesawat itu satu hal. Tapi menjual pesawat itu hal yang lain. Jadi kita bisa membuat pesawat. Dan saya yakin kalau kita mau bikin pesawat yang lebih besar dan lebih jangit pun bisa. Cuman apakah kita bisa menjual? Apakah kita bisa men-support pesawat itu sepanjang perundak life cycle-nya? Itu yang jadi pertanyaan. Karena kalau kualitas PTDI untuk membuat pesawat, saya rasa itu tidak dipertanyakan lagi. Sudah banyak yang membeli pesawatnya. Cuman kalau dari desain sendiri, itu kan semuanya harus dilakukan oleh PTDI. Itu beda dengan yang selama dengan lisensi atau joint design seperti C235. Kesulitan kita dalam menjual produk pesawat buatan kita sendiri itu seperti apa sih sebetulnya Mas Geri? Kalau yang masih menjadi masalah sampai sekarang adalah pendanaan pemesanan pesawat. Jadi pesawat itu jarang sekali dibeli dengan cash. Karena terlalu mahal. Jadi biasanya semuanya dilakukan dengan order financing, leasing, selling this back juga bisa. Nah ini yang kurang ada di produk-produk PTDI. Jadi kita tidak ada financing backup bagi customernya. Ini yang menjadi kendala. Sebenarnya ini juga menjadi concern karena sekarang PTDI mengembangkan pesawat N219. Dan itu memang dibutuhkan di pasar. Jadi beda dengan NB50 memang lebih kecil. Tapi memang dibutuhkan karena belum ada design baru dalam 23 tahun terakhir di kelas itu. Cuman jadi kendala sekarang dari orang-orang yang mau beli adalah kita kalau pesan pesawat ini sekelas ini di pabrik lain, kita bisa dapat order financing. Nah di PTDI bisa nggak kita dapat order financing? Nah ini saya rasa negara seharusnya terjun di sini dalam arti memprovide order financing. Supaya pesawat ini bisa dipasarkan. Nah ini kita belajarlah dari kendala-kendala yang dulu. Oke. Mas Geri kan pada waktu dirancang dan kemudian dibangun, dibuat, begitu pesawat N250 ini kan salah satu tujuannya adalah untuk menyatukan Indonesia begitu ya dengan dimana kemudian kita negara kepulauan. Apakah kemudian dengan kualitas dan spesifikasi dari pesawat ini sebetulnya mampu mengingat kemudian pada waktu itu adalah landasan bandara Indonesia mungkin masih pendek, lalu kemudian ada berbagai keterbatasan. Apakah paling tidak tujuan itu telah tercapai Mas Geri? Mas Geri, salah satu tujuan dari pembuatan N250 ini kan untuk menyatukan Indonesia begitu ya kasarnya ya. Apakah sebetulnya kualitas dan kemudian kapalitas dari pesawat ini mampu mengingat kemudian pada waktu itu kan kita punya banyak keterbatasan penerbangan kita begitu ya, landasan bandara yang mungkin pendek dan kemudian hal-hal yang lain begitu. Apakah sebetulnya memang pesawat ini mampu sebetulnya Mas Geri? Kalau sampai, kalau itu diproduksi ke sekarang saya rasa itu bisa untuk memenuhi kebutuhan kita. Terlepas dari banyak hal-hal yang belum kita ketahui seperti biaya operasinya, berapa, dibanding dengan kompetitornya. Tapi kalau dari hanya sebatas spesifikasi teknis, ya itu performance bisa-bisa-bisa-bisa yang sama atau mungkin sedikit lebih bagus daripada kompetitor yang ada. Sekarang kalau kita lagi di Indonesia, tipe pesawat di klas itu yang meraja lelah adalah dari yang dibuat oleh ATR. Dan bandara terus kita kembangi untuk bisa menyambungkan bagian-bagian Indonesia. Jadi itu bisa, hanya saja itu kan asumsi berdasarkan spek yang didesain. Kita belum tahu, kita tidak sempat tahu bagaimana kenyataannya dan khususnya bagi mas kapai-mas kapai yang tentunya jadi pertanyaan adalah biaya operasinya berapa. Itu yang kita sampai sekarang belum tahu. Mas Geri, dengan dimusemkannya N250 ini, bagaimana kemudian kita bisa membangkitkan industri penerbangan buatan dalam negeri? Masih ada kemungkinan tidak? Masih. Jadi kita, PTDI masih membuat pesawat baik yang disensi maupun disen sendiri. N219 ini sedang proses sertifikasi dan kita harapkan bisa selesai dalam waktu dekat. Karena sekarang kompetitornya juga sedang melalui proses, baru-baru mulai proses sertifikasi. Paling nggak PTDI sudah mulai lebih awal. Dan kita berharap ini menjadi semangat baru bagi industri di kantor Indonesia. Tentu dengan belajar di pengalaman-pengalaman, kesalahan-kesalahan kita sebelumnya. Dan juga mungkin kita bisa realisis dengan apa, tantangan apa yang kita hadapi sebenarnya. Jadi tidak hanya membuat pesawat yang canggih, tapi membuat pesawat yang memang bisa kita jual, bisa kita support setelah penjualan ke pasar yang memerlukannya. Baik, Mas Geri terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Mas Geri. Selamat pagi, Mas Geri.